Oke halo guys, balik lagi ke channel gue, kali ini gue bakalan bahas tentang pemerograman berantasi objek Yang akan gue bahas disini adalah bagaimana caranya kita membuat pdf atau mencetak laporan dalam pdf dari pemerograman java Nah untuk mempersingkat waktu, langsung aja kita lihat video kali ini Oke langsung aja seperti biasa kita buka exam pp nya dulu Kita start mysql karena kita sudah konek database Kemudian berikutnya kita buka netmin Nah setelah kita buka netmin, kita lihat di latihan 8 seperti yang sudah saya jelaskan di minggu lalu Maka langkah selanjutnya adalah kita akan menambahkan plugin teman-teman Plugin yaitu plugin e-report untuk membuat pdf di dalam pemerograman java Nah cara penambahan plugin yaitu teman-teman pastikan bahwa kita sudah klik di latihan 8 seperti ini Kemudian kita bisa pilih di tools, kemudian teman-teman bisa lihat di bawah ada plugin Dan teman-teman bisa buka, teman-teman klik yang di download dan add plugin Oke kemudian setelah itu arahkan ke dalam folder di mana teman-teman mendapatkan file pluginnya tersebut Nanti saya akan share dalam deskripsi silahkan teman-teman cek aja dan download Oke kemudian tadi saya sudah simpan, saya simpannya di data dokumen, kemudian ada java report file Nah nanti folder ini saya akan share dalam deskripsi teman-teman Kita buka aja, kemudian teman-teman bisa pilih yang disini E-report nb352 plugin Jadi ada dua file atau dua folder disini teman-teman pilih yang di bawah Kemudian jika sudah seperti ini teman-teman bisa klik dua kali untuk membuka foldernya Setelah sudah dibuka foldernya teman-teman boleh langsung klik salah satu file Kemudian teman-teman bisa ctrl A sehingga bisa di add seluruhnya Disini ada terdapat empat file teman-teman, pastikan empat file ini ada di dalam plugin tersebut Kita klik open, kemudian teman-teman bisa lihat disini sudah tercentang disini Dan teman-teman bisa klik install yang ada disini teman-teman Nah setelah teman-teman sudah klik install seperti ini, nanti akan muncul yang seperti ini Teman-teman tinggal next aja, ikutin Kemudian teman-teman klik accept Oke, kemudian ini biarkan saja di point 1 yang seperti ini Biarkan dulu, kemudian teman-teman bisa klik install teman-teman Kemudian teman-teman akan tampil seperti ini dan teman-teman bisa klik continue disini Dan teman-teman bisa menunggu proses penginstalan empat plugin yang ada di belakang ini teman-teman Nah jika sudah teman-teman bisa lihat, klik saja finish Disini maka plugin yang tadi empat itu akan hilang Berarti ini sudah berhasil terinstall Di mana kita bisa melihat ini sudah terinstall Teman-teman klik di install, kemudian teman-teman bisa lihat disini Ini sudah bertambah ada jasper server plugin Kemudian ada e-report, jasper report, jasper report di bawah Kemudian teman-teman pastikan ini sudah terinstall semua Centang hijau seperti ini, berarti sudah berhasil teman-teman Jika sudah kita bisa close, kemudian kita lanjut ke langkah berikutnya Nah langkah berikutnya adalah teman-teman bisa klik di latihan 8 disini Teman-teman bisa lihat ada source package, kemudian ada package-nya disini latihan 8 Teman-teman bisa klik new disini, kemudian teman-teman bisa pilih other disini Nah kemudian teman-teman bisa lihat disini sudah bertambah yaitu empty report, empty report, report wizard, style template dan sebagainya Jika ini tidak muncul, maka teman-teman bisa restart netbitnya ini Di close dulu, kemudian teman-teman buka ulang Seperti itu, jadi di close semuanya nih netbitnya, kemudian buka ulang dari awal Karena terkadang ada beberapa komputer atau laptop yang membutuhkan harus di restart dulu netbitnya atau di restart windowsnya Kemudian jika sudah teman-teman pilih report wizard seperti ini Dan teman-teman bisa klik next disini Dan teman-teman biarkan saja disini dengan nama report 1.jr.sml Atau teman-teman bisa merubah namanya disini Misalnya saya ubah disini yaitu report mahasiswa Saya ubah satu menjadi mahasiswa seperti ini teman-teman Oke, jika sudah teman-teman bisa klik next Dan teman-teman bisa lihat disini ada empty resource disini Maka langkah yang perlu teman-teman ambil adalah klik new disini Kemudian teman-teman pilih yang jdbc connection Jadi jdbc connection ini sudah ada di paling atas Kemudian teman-teman bisa next Dan disini teman-teman bisa lihat Jadi ini konfigurasi untuk connect ke dalam database kita Nah ini sebenarnya konfigurasinya hampir mirip dengan kelas koneksi database yang ada disini Ini teman-teman tapi kita akan buat saja teman-teman disini Pertama teman-teman isikan name dengan nama koneksi seperti ini Kemudian berikutnya pastikan disini jdbc driver adalah jdbc mysql.com mysql.jdbc Seperti ini teman-teman Kemudian disini ada nama dari database nya Ini namanya database ini teman-teman bisa ganti dengan universitas Disini disesuaikan dengan nama dari SQL York nya teman-teman ya Teman-teman bisa buka SQL York terus teman-teman bisa lihat Karena minggu lalu kita sudah coba dengan nama database adalah universitas Kemudian ada name nama dan jurusan seperti ini Maka kita sesuaikan saja namanya adalah universitas Jadi sesuai dengan nama database yang ada di dalam localhost teman-teman Kemudian kita kembali ke netbin setelah sudah memilih universitas seperti ini Selanjutnya adalah kita memilih server address Kita pilih dengan localhost teman-teman Karena kita menggunakan localhost Kemudian database disini Ini teman-teman bisa pilih dengan nama database sesuai yang ada disini teman-teman Yaitu universitas juga Universitas Kemudian teman-teman bisa isikan username dan password nya Kita isikan dengan root Sama seperti dalam mysql nya Kita isi dengan password nya kita kosongkan Secara default seperti itu Kita bisa klik test Maka tampilannya akan seperti ini Password nya kita kosongkan Kita klik saja oke Ketika sudah berhasil Maka akan muncul disini connection test successful Jika belum berhasil Pastikan teman-teman lihat lagi xmpp Dan sudah start mysql nya Jika belum pasti akan gagal teman-teman Oke kemudian kita oke saja Kemudian kita save disini teman-teman Nah jika kita sudah save disini Teman-teman bisa lihat disini Maka akan muncul query sql Atau design query load query sub query Disini langkah selanjutnya adalah Kita pilih yang paling mudah yaitu design query Nah disini teman-teman klik saja oke Karena password nya kosong Saya klik oke saja Nah akan muncul seperti ini Ini akan ada tabel mahasiswa disini teman-teman Teman-teman klik saja dua kali Maka akan muncul disini Nama fill fill yang ada dalam tabel mahasiswa teman-teman Jika sudah muncul seperti ini Teman-teman bisa centang saja Fill fill mana saja yang mau teman-teman tambahkan Kalau saya mau menampilkan seluruhnya Maka disini teman-teman bisa lihat Saya mencentang ketiga field ini Saya klik oke Kemudian setelah itu Saya klik next Kemudian disini teman-teman Bisa langsung menunggu dulu Posisinya dia akan connect dulu Kita klik oke saja Karena password nya kosong Dan teman-teman bisa lihat disini Nah kalau juga sudah seperti ini Teman-teman bisa pindahkan saja Seluruh kolom yang ada di sebelah kiri ini Ke sebelah kanan Dengan cara teman-teman klik dulu disini Pindah kemudian teman-teman klik lagi yang ini Kemudian teman-teman klik yang di tengah ini Untuk memindahkan Klik dulu nama field nya Kemudian klik pindahkan Oke jika sudah semua pindah di sebelah kanan seperti ini Langkah selanjutnya adalah Teman-teman bisa klik aja next Kemudian tampil seperti ini Teman-teman abaikan saja Dan kita langsung saja klik next lagi teman-teman Nah disini akan teman-teman disuruh pilih opsinya Akan menampilkan layout yang seperti apa Yang kolom atau yang tabular Nah karena ini masih latihan Kita cukup saja mengklik yang kolom ya teman-teman Supaya secara default saja Kita klik next lagi sekali Dan kita klik finish teman-teman Nah disini teman-teman akan melihat yang seperti ini Ini tampilan masih dalam bentuk sml Maka kita perlu merestart sedikit netbin nya Oke kita netbin nya kita close dulu Kemudian kita buka kembali netbin nya Kita restart sebentar Supaya Instalan plugin yang tadi kita lakukan itu bisa ter-reload Oke jika sudah kita kembali Nah disini teman-teman bisa lihat Report mahasiswanya kita klik dua kali Oke Nah setelah kita sudah klik dua kali Teman-teman bisa lihat disini Pastikan ada designer sml dan preview Oke Nah kalau preview support ini klik oke saja Karena ada password nya tadi Kita kosongkan Nah teman-teman bisa lihat Secara default ini sudah tampil sebenarnya teman-teman Tetapi belum tampil pada pemerograman Maka kita rapikan dulu tampilannya Kita klik lagi di designer Teman-teman bisa lihat disini ada name nama jurusan Oke Nah kemudian kita akan merubah sedikit model dari pdf nya tersebut Dengan cara seperti apa teman-teman Kita klik dua kali disini Kemudian kita isi dengan data mahasiswa Oke Kemudian disini label nya kita rubah sedikit Kalau yang ini ini adalah record dari database ya teman-teman Jadi ini tidak perlu dirubah Yang kita perlu rubah adalah yang sebelah kiri Jadi mahasiswa name ini kita rubah dengan name Seperti ini Kita klik aja dua kali Kemudian disini kita rubah juga dengan nama Kemudian disini kita rubah dengan jurusan Oke Nah disini kita sesuaikan saja dengan keinginan teman-teman Mau huruf besar semua atau huruf kecil semua boleh Oke Jika sudah seperti ini Maka langkah selanjutnya adalah kita kembali ke codingan sedikit teman-teman Nah untuk itu kita perlu klik disini yang di biodata ini teman-teman Klik aja dua kali Kemudian teman-teman buka di design Nah disini belum ada tombol cetak ya teman-teman Disini belum ada tombol cetak Ini saya kecilkan saja dulu teman-teman Kemudian saya bisa tambahkan satu tombol baru disini Supaya kita bisa cetak teman-teman Disini saya tambahkan button Kemudian saya isi seperti ini Kemudian ini saya edit text Dan saya rubah menjadi cetak Seperti ini Nah setelah kita sudah menambahkan tombol cetak seperti ini Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan library teman-teman Kalau tadi kita menambahkan plugin Sekarang kita menambahkan library Library-nya kita bisa klik di library ini Teman-teman bisa lihat Kemudian teman-teman bisa klik add Disini add jar ya Teman-teman disini add jar folder Oke kemudian teman-teman arahkan ke dalam file yang teman-teman download dari deskripsi saya tadi Nah saya tadi menyimpannya di dalam dokumen Kemudian materi kuliah Kemudian object oriented dan java report file seperti ini Saya klik lagi di dalamnya Kemudian disini ada add jar library Saya klik dua kali untuk buka foldernya Oke saya ulang Sudah masuk seperti ini Kemudian saya add semuanya Klik dulu satu file di dalamnya Kemudian teman-teman bisa ctrl A Dan teman-teman klik open Nah jika sudah teman-teman klik open seperti ini Akan tampil disini teman-teman Bisa lihat disini Sudah ada beberapa library-library Yang sudah barusan saya tambahkan disini Untuk mendukung report atau pdf yang tadi teman-teman Kemudian selanjutnya adalah Teman-teman pilih dulu di source Nah kemudian teman-teman bisa lihat disini Tampilan paling atas Di paling atas sekali Ada package 8 dan import-import library-nya Teman-teman bisa disini menambahkan library-library Sudah teman-teman import tadi disini Sehingga bisa terkoneksi dengan form yang ada disini Oke untuk itu teman-teman bisa perhatikan Apa saja yang saya importkan disini teman-teman Nah jadi saya sudah selesai loading disini teman-teman Teman-teman bisa perhatikan Ada 10 import library yang saya tambahkan disini Mulai dari java.io file Sampai java jasper reviewer disini teman-teman bisa lihat Nah inilah yang perlu kita tambahkan teman-teman ya Langkah selanjutnya adalah kita menambahkan codingan lagi teman-teman Di bawah kelas biodata ini teman-teman Teman-teman bisa lihat disini Saya enter saja Kemudian di bawah private default table model ini Saya akan tambahkan beberapa codingan Yaitu untuk mendeklarasikan beberapa library yang sudah saya import tadi Jadi saya deklarasikan sebagai variable global terlebih dahulu teman-teman Untuk itu saya akan skip videonya supaya durasinya lebih sedikit teman-teman Nah jadi saya sudah selesai loading teman-teman Teman-teman bisa perhatikan disini ada 4 baris kode yang saya tambahkan Yaitu dimana saya mendeklarasikan sebuah library dalam sebuah variable Yaitu menjadi variable global dimana namanya adalah jasper report Kemudian jasper design saya lakukan hal yang sama Dan jasper print Jadi ini hanya mendeklarasikan variable dari library yang tadi sudah saya importkan Kemudian selanjutnya adalah saya mengobjekkan disini teman-teman Disini saya ada mengobjekkan yaitu hash map disini Saya objekkan menjadi param atau saya merubah nama variablenya menjadi param disini teman-teman Nah jika sudah 4 baris kode ini kita tambahkan Maka selanjutnya teman-teman kembali ke design Namun perhatikan disini teman-teman huruf besar kecilnya jangan sampai salah Dan penamaannya jangan sampai salah Bisa di pause saja video ini teman-teman ya Oke kita kembali ke design Kemudian teman-teman bisa klik di cetak ini Tombol cetak Kemudian teman-teman bisa klik kanan disana Dan event action action perform disini teman-teman Nah setelah itu teman-teman bisa masuk kesini Kemudian saya akan coding sedikit disini teman-teman Nah untuk itu saya akan skip video ini teman-teman ya Oke teman-teman jadi codingnya sudah selesai Disini teman-teman bisa perhatikan saya lakukan try and catch disini seperti biasa Supaya bisa menangkap errornya apa Kemudian disini teman-teman bisa perhatikan bahwa saya ada mendeklarasikan disini atau mengobjekkan disini yaitu file Dimana saya mencari nama filenya dari source program universitas kemudian report mahasiswa jrxml Dimana kita bisa dapat jrxml ini adalah disini teman-teman Teman-teman bisa perhatikan Setelah kita tambahkan tadi teman-teman sudah bisa lihat disini ada sebuah file baru yaitu jrxml Maka kita arahkan kesana Setelah kita arahkan kelas ini kesana Constructor ini kesana Maka langkah selanjutnya adalah kita mengisi variable dari jasper design Ini sudah kita deklarasikan di atas tadi sebagai variable global Maka langkah selanjutnya adalah kita melode saja teman-teman Jadi load file File ini dapatnya dari mana? Dari yang ini teman-teman di atas Jadi kita melode dari file yang ada di dalam folder ini teman-teman Setelah itu kita clearkan dulu parameternya Jadi sebelum kita tampilkan kita clearkan dulu Kemudian setelah itu jasper report disini teman-teman bisa lihat Saya mengobjekkan kembali dan juga saya memanggil konstruktor disini teman-teman Jadi dari compile report ini ada konstruktor Saya isi jasper design ini dari sini Jadi saya hanya melempar parameter atau variable ini ke dalam konstruktor ini Setelah itu jasper print atau kita lakukan print Lakukan print dimana printnya itu didapatkan dari file file reportnya itu dari sini Dari jasper report yang ini Kemudian parameternya ini yang ini Parameternya kita clearkan maka ini parameternya kosong secara defaultnya Kemudian koneksi databasenya kemana teman-teman Ini kita bisa lihat disini Koneksi databasenya kesini Kemudian jasper viewer Ya teman-teman disitu teman-teman bisa lihat ada view report jasper print Jasper print adalah yang ini dan false False ini dimaksudkan untuk membuat kondisi ketika view ini atau report ini di close Maka program tidak akan close Jadi sifatnya adalah false Kalau saya hanya kita bikin true maka ketika reportnya nanti kita close maka otomatis program ini akan dihentikan keseluruhannya Oke kemudian disini saya catch Kalau ada kesalahan kalau ada error maka saya catch ke sini Kemudian saya tampilkan apa saja error yang terjadi teman-teman Nah kalau sudah disini teman-teman bisa coba ya teman-teman ya Teman-teman tinggal klik kanan saja di biodata ini Kemudian teman-teman bisa pilih run file Kemudian teman-teman bisa klik yang cetak ini teman-teman ya Seharusnya kalau kita klik cetak ini maka akan tampil hasil laporan dari PDF yang tadi teman-teman Kita klik Oke teman-teman Nah ternyata disini ada terjadi error Nah ini sengaja saya buat error supaya teman-teman bisa memastikan disini Bahwa ada kesalahan penulisan coding disini Dimana penulisan coding itu terjadi pada saat codingan yang mana Teman-teman bisa lihat disini ada file not found exception gitu File not found exception src program universitas report mahasiswa jrxml Nah berarti kesalahannya adalah di bagian ini teman-teman Teman-teman bisa lihat maka kesalahannya ada disini teman-teman ya Oke kita close dulu teman-teman yang ini programnya supaya kita perbaiki Setelah kita sudah close maka disini kita harus perbaiki Posisinya ini salah kenapa saya bilang salah disini Maka teman-teman bisa memastikan terlebih dahulu Yaitu dengan cara mengecek folder fisiknya Kita buka di dalam folder fisik kemudian teman-teman bisa buka di dokumen Biasanya secara default netbin itu akan menyimpan di dalam dokumen Kemudian ada netbin project Nah nanti silahkan disesuaikan dengan simpanan dari teman-teman dimana Kalau saya secara default saja ini netbin project teman-teman bisa klik Kemudian disini teman-teman bisa klik latihan 8 Disini latihan 8 kemudian disini ada src teman-teman ya Ada src teman-teman bisa lihat kemudian ada latihan 8 lagi Kemudian disini dalam latihan 8 kita bisa lihat ini ada report mahasiswa jrxml Maka tadi kita sudah salah melakukan teman-teman Salah melakukan link yaitu link kita ke src program universitas report mahasiswa Padahal disini tidak ada disini adalah setelah src latihan 8 setelah itu langsung report Maka disini kita ada kesalahan yaitu ini kita hapus programnya Oke kemudian ini tanda slash ini kita hapus 1 dan universitas ini kita ganti dengan latihan 8 teman-teman ya Teman-teman bisa lihat disini saya kembali ke folder fisiknya ini Oke src latihan 8 ini langsung report src latihan 8 langsung report Oke kita coba lagi sekali lagi teman-teman kita running Oke nah setelah kita sudah running Kita klik cetak saja teman-teman seharusnya muncul Kita lihat bersama-sama nah berhasil teman-teman ya data mahasiswanya tampil Disini teman-teman bisa lihat ini datanya ada dua ya teman-teman ya Disini ada dua adipanca-dipanca dengan name yang sama Kemudian ini teman-teman bisa lihat dengan name yang sama Jadi sudah ada dua data yang tampil di halaman yang sama gitu teman-teman Nah untuk memodifikasi tampilan dari pdfnya ini terserah teman-teman silahkan nanti mau dibuat seperti apa Ini saya bisa save teman-teman bisa lihat ini sudah bisa menjadi file apa saja nih Teman-teman bisa lihat ada pdf ada rtf ada html dan seterusnya ada csp dan juga yang lainnya Gitu teman-teman kemudian disini teman-teman bisa print juga Ini kalau seandainya teman-teman mau langsung nge-print Jadi silahkan di explore lebih dalam lagi supaya teman-teman bisa lebih paham Oke dari saya mungkin ini saja dulu dan semoga ini bermanfaat teman-teman Nah gimana guys mudah bukan langsung aja buka laptopnya Kalau ada pertanyaan langsung tinggalkan dalam komentar Dan jangan lupa like dan subscribe Sampai ketemu di video berikutnya